Intro Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah Anda ingin jadi kristolog handal? Atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com Pusat Karya Monumental Ustadz Insan L.S. Mokoginta Karya Monumental Ustadz Insan L.S. Mokoginta Karya Monumental Ustadz Insan L.S. Mokoginta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini Kita hendak wawancara interview dengan seorang tokoh Pejuang beliau dan tokoh babat alas di wilayah Barito Timur ya Dan tepatnya di Desa Pangkan Desa Pangkan Ini daerah hutan Ustadz ya Daerah hutan Dan beliau adalah tokoh yang pertama kali Pioner dakwah kesini Baik Ustadz Kami bersama Ustadz Masyud Ustadz Haji Masyud Ustadz Ustadz kesini tahun berapa Dan dalam rangka apa dulu kesini Tahun 1979 Dan rangka untuk dakwah Bersata Dan cara dakwah itu Saya berdagang Berdagang Belirutan Beritu ini Cuma diantaranya itu saya dakwah Yang penting yang saya dakwah Setelah itu Tahun 1982 Kan ada waktu Gelah anak matahari Lalu saya itu Kembali ke Sumatera lagi Setelah kembali Sumatera 83 Kalian kembali ke sini lagi Disitulah Saya itu Bersama-sama Daerah Di Sepangkan ini Saya jatuhkan ke Apa Ampah Itu Kecamatan Ampah Di Sentengah Di Sintengah Sini belum ada kecamatan Setelah itu Bergabung di sana Saya bentuk Satu Kecatuan Keluarga Mu'alaf Beliau ini adalah Mu'alaf Beliau Ya tadi Beliau mengatakan Tujuannya ke sini dulu Dalam rangka dakwah Biasanya orang-orang kan Pergi ke suatu tempat Dalam rangka Menikah Atau bekerja Atau Macem-macem Ini beliau Tujuannya dalam rangka dakwah Wah ya Anak muda Tolong Ini diperhatikan Terus setelah itu Kita Tinggal di sini Sudah Beberapa Tahun Lalu Ada orang di sini Saya lamar Menikah lagi Dengan orang Di sini Orang Soko Luangan Bukan Soko Mana Soko Luangan Soko Luangan Saya masukkan Urhanisasi Kesatuan Keluarga Luangan Jadi Saya kenal Ada keluarga yang terhormat Di sanalah Saya ajak Saya berikan contoh Yang terbaik Kepada mereka Nah ini Dari Islam Dari ini Nah Islam harus Terlangga Dengan Ramah Tamah Dan cara ini Harus Memberikan Sesuatu Apa Sedekah Jangan Pilih Buluk Sama-sama Kita berikan Nah Suatu hari Diadakan sini Kurban Lalu Diadakan Kurban Lalu Seluruh Umat Non-Islam Tempatnya Makan Tempatnya Jamus Sekali Setelah itu Tahun 90 Lalu Keluarga Umat dari Kristian Kalau Bersaya Itu Dari Hindu Juga Keluarga Saya Lalu Dia Katanya Tidak Bagus Di sini Kalau Tidak Dijadikan Masjid Lalu Diberikannya Tanah Dibahkan 10 12 Kali 50 Meter Lalu Saya Dibikan Masjid Masjid Darul Hairat Jadi Di sini Itu Mayoritas Kristiani Dua Macam Masjid Yang Islam Minoritas Hanya Islam Cuma 17 Kakak 17 Kakak Ya Itulah Saya Bikin Masjid Tidak Banyak Setelah Itu Sampai Sekarang 17 Kakak Jadi Masjid Bagaimana Saya Bikin Masjid Tidak Bisa Kata Tutuha Di sini Yang Berawek Saya Kasihkan Tanah Ini Bikin Masjid Dikasihkan Waktu Itu Tahun 90 Pembungkar Masjid Di Ampah Lalu Dikasih Orang Kalau Bikin Bikin Masjid Lalu Di Mengambil Bagaimana Saya Sendiri Mengambil Lalu Umar Kristian Di Belenis Dia Yang Menolong Saya Untuk Mengambil Barang Barang Jadi Biaya Biaya Itu Saya Membiaya Itu Tapi Dan Naga Dari Umar Kristian Yang Membentukkan Kristian Jadi Katanya Kalau Islam Berdiri Di Ini Kita Ramai Jadi Saya Bersyukur Juga Oleh Perjuangan Dari Umar Kristian Di Untuk Menuhi Jadi Itulah Toleransi Saya Dengan Umar Kristian Ada Sesuatu Apa Walaupun Bagaimana Saya Dicarik Dari Sama Sekarang Siap Bentuk KKI Kesatuan Kewagama Allah Jadi Di 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 jadankan tugas saya sedikit-sedikit dan dapat juga saya keberapa itu ke sana tuh saya ke sepeda aja iya anak saya aduh ke kandangan, keberapa itu ke kandangan ke sepeda sepeda apa? sepeda motor sepeda motor? sepeda motor? sepeda motor sepeda motor sampai masih kuat sampai sekarang? Alhamdulillah hehehe tapi Allah s.w.t bukan saya itu itu pemberian Allah s.w.t Allah memberikan nikmat kepada saya, itu nikmat yang besar kepada saya itu yang saya syukur, setiap hari saya syukur saya dapat berjuta saya keberapa kuat ustad naik sepeda motor? tidak apa-apa tidak apa-apa sepeda motor tidak apa-apa, tidak saya tadi baru datang berapa kayak kecelakaan anak saya nangis ini tidak apa-apa berapa ratus kilo 150 km masih kuat naik sepeda motor tidak apa-apa tidak apa-apa sampai sekarang Alhamdulillah dengan berkat saya diberikan oleh Bapak ini kemarin ada buku saya gunakan dalam jangka 12 tahun ini 12 orang orang yang mengikuti kita masuk islam dari hindu, dari kristin 12 12 12 jadi saya tidak bangga kalau orang islam satu orang saya tidak bangga saya bukan bangga kepada Allah saya bukan bangga kepada Allah ya Allah berikan penunjuk saya berikanlah jalan yang terbaik kepada saya untuk menikmati itu saja itu mudah-mudahan teman-teman yang lain itu ikuti lagi malam semalam 2 orang dari perempuan baik ustad harapannya harapannya apa ustad ini langkah ke depan ini gimana dakwah saya mudah-mudahan kalau Allah berikan saya waktu umur saya diberikan lagi saya mudah-mudahan sampai akhir saya hayat saya saya berdakwah terus mudah-mudahan dapat mengikuti jangan kuranglah saya berjanjikan sama Pak Bandung 2 ribu 9 tahun lagi Insya Allah bertutimur akan islam saya janjikan gimana sir gimana sir 9 tahun bertutimur 90% islam Masya Allah saya berjanjikan saya jadikan sama Bapak yang sendiri kemarin saya berikan bantu saya dalam buku hahaha ini buku-buku itu kemarin Bapak yang berikan ya saya baca ini bantu buku aja buku-buku aja siap-siap siap siap buku aja siap buku aja buku aja saya buku ya senang saya baca ini ya tidak usah bantu buku aja cukup kami kirim buku ke sini iya iya kalau ada buku-buku saya lari iya itu senang kalau tapi kalau mau banyak nanti dikirim langsung iya itu aja bantuan saya minta bantuan saya bantuan uang tidak usah uang Allah SWT akan memberikan salat lebih baik Allah SWT Allah SWT berikan lejeki itu bagi orang yang itu Allah SWT tidak ceng-ceng-ceng gampang aja uang kalau kita berdakwah ini mudah-mudahan satu orang sudah cukup dua orang apalagi apalagi 90-an jadi Alhamdulillah pada tahun ini semasa Bapak datang 12 orang dan saya janjikan 9 tahun lagi Baru Timur 90% sekarang sudah 50% sekarang sudah 70% 90% jadi Insyaallah berikutnya akan masuk Islam itu saja saya harapkan minta doa kepada kalian semua jadi kalau yang itu tenang aja ya baik Ustaz terima kasih Ustaz Jazakumullah kita lanjutkan perjalanan ini Ustaz dakwah ini terus Ustaz mudah-mudahan pancar Assalamualaikum Warahmatullah Barakatuh yang birman untuk danya Al-Fatihah Al-Fatihah